Keinformasi lain, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pengajak pemerintah Indonesia bersama-sama melawan kampanye negatif industri kelapa sawit yang terjadi di Eropa dan di beberapa negara. Mahathir menilai hal tersebut bisa merusak industri kelapa sawit yang sejauh ini merupakan salah satu produk unggulan kedua negara. Mahathir menegaskan kampanye negatif yang selama ini dilayangkan tidak benar. Oleh karena itu, kedua negara harusnya menyangkalnya. Kita menghadapi masalah yang sama, upamanya ekspor minyak kelapa sawit sekarang ini diancam oleh Eropa dan kita perlu bersama-sama melawan hujah mereka bahawa minyak kelapa sawit ini didapati daripada hutan-hutan yang telah ditebang oleh Eropa.